Kebetulan saya kan dulu memang latar belakangnya di pemerintah pusat Saya pernah di WB, bantu Pak Benas, terus di KemenQ Jadi saya tawarkan rekan-rekan, para senior Kira-kira kalau ada jaringan yang saya punya, bagaimana? Terus mereka sangat welcome ya Saya senangnya gitu bahwa mereka melihat saya ini Istilahnya bukan sebagai hanya sesama kepala daerah Tapi ayo sebagai adik yang, ayo apa idemu sini saya dukung Jadi saya bersyukur disitu bahwa teman-teman, para rekan-rekan, senior-senior kuala daerah ini Memberikan respon yang sangat hangat ya terhadap kita Soalnya yang lain, tolong dijelaskan ya Kalau Pak Emil kan dijelaskan sendiri Gimana Pak, tolong dijelaskan Kalau Pak Emil kan dengasek Tapi waktu lima tahun, dihitung dari sekarang, kira-kira bisa mencapai semua Kalau jaringan wilayah kan 2022 Tadi kalau Pak Kepala Binas Perhubungan Tapi kan akan kelihatan embrionya pelan-pelan Contoh, akhirnya kan 2018 ini Ini ya saya kasih contoh kemarin Kita mengandalkan DAK misalnya DAK reguler namanya DAK reguler itu tidak boleh ruas yang sama digusulkan berturut-turut 2 tahun Nah ini kan menjadi kendala Akhirnya kami sudah kerjakan dengan DAK Batas ponoroko, batas tulung agung dan nyambung Tapi masih belum terlalu prima Kita tidak bisa investasi di situ lagi pakai DAK reguler Nah ini yang menyebabkan sulit Karena sebenarnya komitmennya seharusnya lingkar atas itu Kita menggunakan DAK Dari APBN tapi DAK Kemudian kami fokus jalan-jalan sirif dengan APBD Jalan-jalan sirifnya Lalu jalan di bawahnya itu jalan nasional Dengan APBN murni Nah ini konsep pembagian Tetapi dengan nomenklatur DAK reguler Yang tidak bisa dilakukan konsekutif Ini kan menjadi kendala Makanya beberapa hal ini yang kita bahas dengan Bapak Pernas Bagaimana ini kita bisa atasi Strategi finansinya berapa Kemarin kita ngomong sekilas saya tanya sama Pak Dede Dari Pala Bapak Pedak Gimana Pak? Ya kita panjangnya 54 kilo Untuk menuhi spot-spot yang belum selesai Kurang lebih 400 miliar dengan lebar 14 meter Ya lebar 7 aja dulu yang penting nyambung ya kan 14 meter di atas gunung kan Hebat banget Kemarin provinsi belum bisa berkomitmen apa-apa Tapi kita berharap makanya pemimpin nanti akan perhatian dengan Pak Dede perhatian loh dia orang Madiun kok Maksudnya kemarin yang hadir mewakili belum bisa memberikan komitmen Tapi kami yakin Kalau calonnya ini berharapnya enggak? Hahaha Kesipur Pak Sudri Ma Saya udah WA ke beliau Beliau sangat mendukung Kan waktunya beliau tapi kan untuk sekarang kan beliau juga Tapi beliau sering loh ke Trenggalek Wayangan Wayangan dan nengok bencana Saya membayangkan misalkan Saya juga kebetulan dari daerah yang deket dengan Tenggara Pak Cinta Saya dari Pak Cinta Kan ya artinya banyak yang harus dirobo dari APBD sendiri Betul Betul Iya makanya gini saya contoh Masyarakat itu kan pengennya jalan kemana pun harus bagus Tapi kan anggaran kan kurang Maka kita harus menentukan skala prioritas Nah kita bikin room misalnya berapa persen ini untuk aspiratif Nah sekarang kan artinya wakil rakyat juga boleh Kalau atas nama konstituen mengusulkan program Nanti diverifikasi ke bawah program ini valid Ya kita masukkan program Jadi ada ruang Tapi ada yang teknokratis Artinya memang berdasarkan RPJMD Berdasarkan analisa sektoral itu harus jalan sesuai roadmap Jangan diputus-putus karena ada preferensi politik sesaat Nah itu Tapi ada yang aspiratif Mengingat perkembangannya Wakil rakyat maksudnya enggak boleh punya aspirasi Nah tapi yang penting jelas, bermanfaat Dan juga sejalan dengan roadmap Jadi ini yang kita coba dorong Untuk bisa menyikapi keterbatasan anggaran Walaupun juga banyak inovasi Kita mulai banyak ngalirin dana ke desa-desa Jadi karena dengan dana desa Kamu tak kasih gini pokoknya harus cukup Nah sisanya mereka benar-benar bisa gotong royong Itu di luar dana desa dari Di luar dana desa Namanya bantuan keuangan desa Nah jeleknya Sistem anggaran kita hari ini Itu belanja seperti itu dianggapnya Belanja tidak langsung Nah orang kan selalu bilang Wah anggaran ini tidak pro pembangunan Karena lebih banyak belanja tidak langsung Saya enggak setuju Belanja tidak langsung itu kan kita jadikan hibah Untuk dibelanjakan oleh desa Menjadi sesuatu yang konkret Nah itu pembangunan kan Modal aset Bahkan bisa menggerakkan gotong royong Nah saya rasa paradigma-paradigma yang salah ini Harus kita lubah Satu, belanja pegawai boros-boros Bagaimana ini buat bayar guru sama dokter Guru sama dokter kok boros Dari lima ratusan miliar Kita empat ratus miliar itu Gaji guru dan dokter dan perawat Dari mana kami pemborosan Nah ini paradigma yang dirubah Jangan kemudian kita pengen neken-neken sesuatu yang Sebenarnya esensial Nah jadi Apa Pokoknya harus kreatif Gimana caranya menurunkan Apa berhentikan guru Kan enggak mungkin Jadi Ini paradigma ini harus disosialisasikan Tolonglah Pak Baik itu pengamat keuangan Atau pembina keuangan di Kemenkiu Atau juga Politik Jangan lagi gunakan belanja langsung Tidak langsung Belanja pegawai Belanja pembangunan Itu jangan dilihat dengan nomenklatur yang Apa adanya begitu Lihat benar-benar sampai end use-nya apa Saya kasih hibah Ke organisasi Seperti Basnas Seperti NU Tapi multiplier effect-nya Kita kasih satu Dana masyarakat yang masuk lima Sehingga itu Sekarang kita kalau ada orang sakit Anggaran kita punya kendala Enggak bisa masuk Karena masalah legal ya Itu langsung Basnas bisa ngisi Iya Jadi Ini bagaimana Sebenarnya Kita melakukan leverage Nah makanya kita berharap Jangan lagi mengkritik Hanya dari tabel Tanpa tahu Sebenarnya ujungnya Dipakai untuk apa Nah termasuk tadi Bantuan keuangan desa Itu benar-benar Leveragenya tinggi Dengan dana 700 juta Bisa bikin Jembatan Yang panjang Itu kan Gak bisa Kalau menggunakan APBD murni Pakai rekanan Wah udah gak jadi barangnya Tapi begitu masyarakat yang bikin Wah emang-emang Ini kita yang pakai Boleh bikin bagus banget Semennya kurang tambahin Kalau kasus rekanan Selalu semennya di emang-emang Kan gitu kan Makanya Ini paradigma kita Harus kita rubah Kalau enggak APBD yang terbatas Itu akan selalu menjadi Handicap Sekarang PAD-nya berapa 175-180 Itu yang majoritas dari sektor Terus terang ada satu Rumah sakit kita meng-generate income Tetapi kan kita marking larinya untuk rumah sakit sendiri Atau puskesmas Jadi BLUD itu besar Nah tapi kita juga dapat dari Retribusi Pariwisata Terus juga BBB Tapi mereka memang Komposisinya gak sebanyak dari BLU Langsung meningkat ya Masih ambil ke situ Sebelumnya Oh enggak sih Kalau saya pikir ini Trendnya memang sudah bagus Dari tadi Jadi gini mungkin ada Apa Saya dari awal sudah bilang Jangan terpaku dengan PAD Ekonomi kita tingkatkan Ya misalnya Saya dorong jasa perdagangan Saya dorong apa Pajak kita ini banyak larinya ke pusat Ekonomi tumbuh PPN PPN pusat Bisa beli mobil PKB provinsi PPH semua pusat Baik itu PPH badan Maupun PPH perorangan Sehingga teks ini Dan setengah wilayah tergaling Itu gak bayar PBB Karena hutan negara Jadi separuh wilayah Kami gak bisa di teks Nah makanya Kalau kita orientasinya PAD saja Nanti saya malah Melakukan beban Ekonomi Retribusi Ditorong Restoran baru Hidup segan mati Tak mau Tak pajekin Kan kasian Jadi Lebih baik kita konteksnya Bagaimana government Facilitate ekonomi dulu lah Jangan sampai masyarakat Males investasi di terenggale Karena pajaknya ketat Apanya ketat Nah ini yang kita Kita dorong Contoh malah pajak reklama Satu kota itu bisa bagus Karena kan pakai Apa signage ya Nah ini mau dibedain Kalau neon signage Lebih mahal daripada sepanjang Saya bilang jangan Kenapa Karena kalau dia pakai neon signage Kotanya lebih cantik Kalau malem Iya kan Coba malah kita kasih insentif Nah ini Inilah beberapa hal yang kita Kalau gua gak cantik-cantik Atau Bikin event Kita mau coba ke depan Bikin event Kalau orang bikin event Pajak reklamanya Kita kurangi Kan event itu menuhi syarat Bisa mendatangkan Berapa orang Cepok ini Mas Taubek ini sering Bikin event Nah sekarang kita bikin Tergalik Suganya Jadi kemarin Trail bisa sampai seribu Off road Mountain bike Downhill Dan segala macam Komunitas-komunitas Motor apa Mereka sekarang Di pantai perigi yang selama ini sepi Kita bikin panggung baru Kita tata Kalau kiosk itu selama ini mepet ke pantai Kawasan tanah yang di belakang gak ada nilainya semua Jadi hilalang sama jadi kawasan kumuh Sekarang pedagang kita mundurin Panggungnya ada panggung baru 366 kotak udah pernah main disitu Tanggal 23 nanti Indosiar Panggung nebira disitu Indosialah Ya Itu pertama kali sejarah Mereka gak mau pasti Datang ke daerah gak ke ibu kota Tapi kita paksa ini Walaupun bukan ibu kota Tapi ini kawasan pariwisata paling jame Di Jalan Limur Kita panggung B aja Ternyata di surface dia setuju Bayangin Bawa artis sebanyak itu ke perigi selama ini Kenapa saya bilang Coba pergi ke perigi sekarang Fiber Optik Cable TV 4G Ada semua disana Jadi Dan itu Mundur semua Dan ini saya bikin kontennya Pattern L Jadi ada koridor selebar 100 meter Yang view nya langsung samudah India Hadap ke panggung Sehingga Kawasan sini Bisa komersial juga Karena semua ada view kesana Terus ini Dan permanen aja Maksudnya Mereka bikin kiosk Swadaya Karena mereka juga gak kita Bebankan biaya Jadi bener-bener Hanya berdari kayu Dia tutup lagi Nah tapi memang kita Sedang kerjasama dengan CSR Dan anggaran kita Diganti jadi kontainer cafe Jadi nanti kontainer cafe disana Terima kasih Terima kasih